Yo semuanya, berjumpa lagi dengan podcast Pat Jeng Jeng Bersama aku Aprilia, yang tentunya aku gak sendirian Karena disini aku ditemani oleh kolega-kolega dari kelompok 7, para 3 Ada siapa aja sih disini? Yuk langsung aja kita sapa-sapa Halo Nadira, Zahra dan juga Kendru Halo April Oke, jadi kita disini mau membicarakan tentang gangguan anatomi organ reproduksi Baik, untuk yang pertama kita akan tanya-tanya tentang kasus interseks atau hemaprotidisme pada hewan ke Nadila Halo Nadila Halo April Jadi apa sih Nad, hemaprotidisme itu? Jadi hemaprotidisme atau interseks adalah individu yang sekaligus dapat membawa jaringan jantan dan petina Atau dalam tubuhnya dapat menghasilkan spermatozoa dan opum Baik pada waktu yang sama atau berlainan Nah, hemaprotidisme sendiri itu terdiri atas sinkronus, protoginus, dan protandrus Sinkronus hemaprotid adalah pematangan seklamin jantan dan petina pada waktu yang sama Rotoginus hemaprotid adalah perubahan kelamin dari petina menjadi petina Sedangkan protandrus adalah hemaprotid yang perubahannya dari kelamin dari jantan menjadi petina Untuk hemaprotidisme sendiri dapat terjadi secara alami maupun dikarenakan ketidaknormalan Nah, dan ketidaknormalan ini disebut pseudo-hemaprotidisme atau yang biasa dikenal sebagai seks reversal syndrome Oh, begitu Nat Untuk pseudo-hemaprotidisme sendiri itu bisa terjadi karena apa ya? Nah, hal ini bisa terjadi karena hewan memiliki satu atau beberapa jenis lunat Dan eksternal genitalia dari lawan jenis Hewan mungkin memiliki XJ-SRI negatif atau XX-SRI negatif Pada kuda, tipe yang paling umum adalah 64-XJ-SRI negatif Beberapa kasus pembalikan jenis kelamin diakini disebabkan oleh mutasi gen autosomal resesif Survei menjelaskan bahwa kambing jantan yang mengalami sindrom interseks homozygote Mengalami penurunan kesungguran karena aplasia segmental epididivida Dengan tipe paling umum adalah XX-SRI negatif Lalu, kasus pseudo-hemaprotidisme itu sering terjadi pada kasus apa ya Nat? Kasus pseudo-hemaprotidisme paling umum itu terjadi adalah male pseudo-hemaprotid Kasus ini dapat terjadi pada hewan ras miniatur Schnauzer, Peserthound, dan Kucing Persia Ketika dipengaruhi oleh sindrom saluran paramesometrik atau mulerian yang persisten Pada kasus-kasus ini ditemukan adanya jaringan testif di runga perut Atau di bawah kulit di daerah skrotum Dan organ genital eksternal yang mirip dengan wanita atau betina Lalu, bagaimana kejala klinis dan diagnosisnya? Untuk kejala klinis yang timbul pada hewan yang terkena pseudo-hemaprotidisme adalah Biometra, infeksi saluran pemingin atau IISK, infeksi prostat, atau tumor sel sertoli Diagnosis dilakukan dengan mendeteksi adanya konstitusi kromosom XY Testis bilateral, dan adanya semua turunan ductus paramesometrik atau mulerian Selanjutnya, bagaimana untuk penanganannya ya? Nah, untuk penanganannya hanya dapat dilakukan dengan kastrasi dan histerectomy Secat ini diturunkan sebagai sifat resensif atau somal Padahal miniatur Schnauzer, baik jantan maupun betina dapat menjadi pembawa atau karir Anjing yang terkena homozygot dengan testis yang turun-turun Umumnya subur dan mampu menularkan sifat tersebut ke semua keturunannya Baik, selanjutnya kita beralih ke Zahra Halo Zahra Halo April Bicara mengenai kejadian Freemartin pada sapi Sebetulnya Freemartin itu apa sih? Oke, jadi Freemartin Sindrom ini merupakan kelainan genetik yang sering ditemukan pada sapi Dan kurang umum pada spesies lain Freemartin adalah abnormalitas kembar jantan dan betina Kelahiran kembar pada jantan dan betina pada umumnya itu lebih dari 92% itu mengalami abnormalitas yang disebut dengan Freemartin Abnormalitas ini terjadi pada fase organogenesis atau fase pembentukan organ dari embryo di dalam kandungan Organ sapi betina Freemartin tidak berkembang atau disebut juga ovaria hipoplastik Dan ditemukan juga organ jantan atau bulandula vesikularis akibatnya sapi betina tampak kejantanan Seperti tumbuh rambut kasar di sekitar vulva dan pinggul ramping dengan himen persisten serta sapi betina biasanya majir Terjadinya Freemartin ini penyebabnya apa ya Zahra? Jadian sapi Freemartin merupakan caset bawaan yang tidak dapat diobati Jika mendapatkan kelahiran dengan jenis kelamin berbeda Langkah yang sebaiknya diambil adalah sapi darah yang lahir kembar bersama dengan sapi jantan Harus dicurigai sebagai sapi steril dan dilakukan identifikasi sedini mungkin Untuk tidak memasukkannya dalam kelompok calon indukan Sapi betina ini bisa dilakukan pengemukaan secara intensif Untuk kemudian dilakukan penyembelihan dan peternak tidak melakukan perkawinan terhadap sapi tersebut Dilakukan pengemukaan ya Kalau untuk diagnosanya itu bagaimana ya? Nah untuk kelainan Freemartin biasanya dapat didiagnosa dengan pemeriksaan fisik Rupa pengujian mengelalui golongan darah atau karyotyping bisa dilakukan Tetapi akan menjadi beban tambahan biaya bagi peternak Selain itu ada tes SCA juga telah digunakan untuk mendeteksi stabilitas genom Pada manusia dan spesies hewan ternak utama seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi Diagnosa Freemartin dengan deteksi seks kromosom cimerism di 100 sel per hewan Kurang lebih 50 dari 35 sel per hewan diperiksa dari kultur normal Untuk mendeteksi anekloid, keregangan, kromotid patah, kromosom patah, dan berfragmen-fragmen Selain itu melakukan uji SCA Semua kepingan metapase diamati di bawah mikroskop florensi Yang diambil dengan kamera, lalu ditransfer ke PC Dengan kemudian diolah menggunakan software analisis sitogenetis Adakah cara untuk mengidentifikasi sapi yang mengalami Freemartin? Ada nih, salah satu cara untuk identifikasi bisa dengan tes panjavagina Atau kita sebut juga dengan vaginaleng Bagaimana tuh penjelasannya? Jadi di sapi muda yang normal itu kurang dari 1 bulan Panjang vaginanya adalah 13-15 cm Pada sapi muda Freemartin itu biasanya panjangnya hanya 5-8 cm Pada sapi dewasa panjang vagina yang normal adalah sekitar 30 cm Sedangkan di Freemartin dewasa itu hanya 8-10 cm Gejala klinis lainnya adalah dengan rambut vulva panjang dan kasar Vulva berukuran kecil Klitoris berkembang menjadi lebih besar Sehingga hewan saat urinasi menyembur ke atas Servik tidak tumbuh secara normal Dan ukuran uterus kecil seperti pita Sedangkan tuba volopinya tidak teraba Dan ovarium sangat kecil sehingga berupa penebalan jaringan Oke, sekarang kita beralih ke Kendru nih Buat berbincang mengenai White Heaver Disease dan Cryptor Kid Bagaimana nih penjelasan mengenai White Heaver Disease itu Kendru? Baik, jadi White Heaver Disease atau bisa disingkat dengan WHD adalah pelayanan bawaan dari organ reproduksi sapi betina Yang mengatibatkan kegagalan kebuntingan yang ditandai dengan pelayanan pada Bullerian Dog Dengan perkembangan ovalin normal WHD ini biasanya ditemukan pada sapi emporan putih Seperti short horns, ostens, angers, jerseys, gose, dan air sears Oke, lalu apa ya gejala yang ditimbulkan dari kasus WHD ini? Jadi, WHD ini menyebabkan konstruksi himen yang berlebihan pada sapi Sehingga seluruh vagina menjadi tersembat Ketiga vagi daeran di belakang penyepitan menimbulkan ketidaknyamanan dan kegag pada hewan Selain itu, dapat teramati juga pelayanan-pelayanan lain seperti Faktor penyebab WHD itu sendiri apa ya, Kendro? Kalau yang dari saya tahu itu Faktor yang menentukan terjadi WHD itu adalah faktor genetik Dimana sapi dengan kulit putih lebih rentan terhadap WHD dibandingkan dengan sapi dengan warna kulit yang lain Faktor lingkungan juga mempengaruhi laju penyebaran WHD ini Kemudian, bagaimana cara pengobatan dari penyakit ini? Pengobatan untuk kasus WHD yang ringan dapat dilakukan dengan meregangkan uterus balai proses pembedahan Dan ketika pengobatan ini berhasil, sapi dapat memahami gunting seperti normal Oke, Kendro, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kriptorkid Sebetulnya pengertian dari kriptorkid itu apa sih, Kendro? Jadi, kriptorkid adalah kegagalan turunnya 1 atau kedua Stis ke dalam seprotum dalam jangka waktu 8 minggu pertama setelah partus Kriptorkid unilateral atau kriptorkid yang turunnya kegagalan turunnya 1 adalah kondisi dimana terjadi gagal Fungsi dari produk C-cell ledi, yaitu jumlah spermatujua menurun Dan meningkatnya normalitas spermatujua Dan pada kasus kriptorkid bilateral, hewan akan menjadi mengalami steril Tesis yang turun ke rongskrotum akan meninggalkan risiko terjadian dioplasma Oh iya, sebelumnya aku mau nanya nih, kriptorkid itu paling umum ditemukan di hewan apa? Ya, jadi menurut literaturan yang saya baca, kriptorkid itu paling umum ditemukan pada hewan anjing dan kucing Nah, pada kucing, kriptorkid bisa ditemukan pada jenis pure breed, mixed breed, maupun domestic breed Sedangkan pada anjing, kriptorkid bisa ditemukan pada jenis toy breed Dari si hua hua, miniatur schnauzer, pomeranian, poodle, cocker spaniel, dan yorkshire terrier Sedangkan untuk anak anjing ukuran medium large breed, dapat ditemukan pada ship dog, cyberian husky, dan german shopper Oke, faktor apa aja sih yang mempengaruhi terjadinya kriptorkid ini? Faktor-faktor genetik dan suhu tubuh dapat mempengaruhi terjadian yang pasien dari sel yang berada dalam vestis Atau yang disebut tumor cell chaloli Oke, apa yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kriptorkid ini? Untuk menangani kasus ini bisa dilakukan tindakan bedah Yang dinamakan dengan operasi archiotomi Yang tindakan pembadaan yang dilakukan untuk mengambil vestis yang ada di dalam kandung skrotum Archiotomi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tumor paracelsa chaloli Hewan yang mengalami kriptorkidisme akan mengalami hiperestrogenisme Apa yang mempengaruhi terjadinya hiperestrogenisme? Jadi aspek genetik dan hormon testosteron dapat mengalami terjadinya hiperestrogenisme Anjing dengan kriptorkid bilateral dapat mengalami anjing betina Meskipun memiliki jumlah sperm atau joa yang menurun Apabila anjing betina yang diketahui tersebut mengambil kepentingan Maka anak jantan yang dihasilkan secara genetik akan mengalami kriptorkid Baik, selanjutnya kita kembali ke Nadila yang akan menjelaskan mengenai hipoplasia Baik ovari maupun testis Oke Nat, jadi sebenarnya bagaimana sih hipoplasia ovari atau testis itu? Jadi hipoplasia ovari atau testis merupakan suatu keadaan Di mana ovarium atau testis tidak berkembang karena faktor keturunan Hal ini dapat terjadi secara unilateral maupun bilateral Apabila terjadi secara unilateral Hewan akan menunjukkan gejala aneh seterus Namun salah satu ovariumnya masih berfungsi Sedangkan hipoplasia bilateral menyebabkan hewan steril atau macir Lalu bagaimana kita dapat mengetahui Kalau hewan itu mengalami hipoplasia ovari atau testis? Untuk hipoplasia ovari sendiri Kita dapat mengetahunya dengan melakukan falpasi perekal Yang mana ovarium akan terabah kecil, pipi, dengan permukaan bergerut Sedangkan untuk mengetahui hewan mengalami hipoplasia testis Dilakukan pemeriksaan fisik testis Yang mana melihat ukuran simetrik testis Dan dilakukan pemeriksaan falpasi pula pada daerah skotumnya Dan untuk diagnosis penunjangnya Dapat dilakukan dengan USG skotum paskular dopplerografe Oke, lalu aku mau nanya nih Apa perbedaan dari hipoplasia ovarium dan juga hipofungsi ovarium? Untuk hipofungsi ovarium Atau ovarium yang kurang aktif Ada suatu keadaan Di mana ovariumnya tidak terjadi pertumbuhan folikel dan korpus ruteum Serta dengan permukaan yang licin Sehingga daya kerjanya menurun dari normal Jadi untuk hipofungsi ini tidak disebabkan oleh faktor keturunan Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah Dan sapi-sapi dewasa setelah patus Atau setelah diinseminasi Tetapi tidak terjadi konsaksi Akibatnya tidak muncul birahi Karena folikel tidak berkembang Atau anestrus Setelah gagalnya kelencari Hipofungsi anterior Mencek resikan FSH Dalam jumlah yang cukup Untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium Oke, kemudian untuk penanganannya Gimana ya Nat? Untuk penanganan hipofungsi Biasanya dapat menggunakan preparat hormon dan vitamin Pemberian estrogen dalam kadar yang rendah Dapat menyebabkan peningkatan output FSH Dan perkembangan folikel Pemberian progesteron akan memberikan umpan balik negatif Yang akan menghambat pengeluaran hormon gonadotropin Untuk sementara waktu Sehingga pada saat pengaruh progesteron hilang Dalam 1-2 hari Maka hipofungsi anterior memproduksi lebih banyak gonadotropin Sehingga akan menggetak ovarium Dan mengakibatkan terjadinya lebih banyak Pembentukan, pertumbuhan Dan pematangan folikel Gejala birahi dan omulasi apapun Berupakan tanda ovarium Berfungsi dan kembali bekerja normal Oke Selanjutnya apakah ada alternatif penanganan lain Karena hormon terbilang cukup mahal Nah untuk alternatif penanggulan hipofungsi ovarium lain Itu berupa pemijatan pada ovarium Jadi teknik pemijatan ovarium itu Dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi Antara 10-14 hari setelah perlakuan Karena dapat memperbaiki keseimbangan hormon Sehingga dapat mengembalikan fungsi ovarium Sebagai organ deproduksi Dan dapat digunakan dalam penanganan hipofungsi ovarium Pada sapi perah Metode penanganan dengan perlakuan Pemijatan ovarium pada teknak Yang mengalami hipofungsi ovarium Dilakukan secara perektal Dengan memijat halus Dan hati-hati pada dinding ovarium Selama kurang lebih 30-40 detik Lalu diikuti juga dengan pemberian Multivitamin AD3E 10 mili per ekor Secara intramuskular Pemijatan pada ovarium yang mengalami hipofungsi ovarium Dapat memperbaiki keseimbangan hormon Dengan memperkuat umpan balik hormon Meningkatkan sirkulasi darah keuterus Ovarium dan tebal polopi Membawa darah yang kaya nutrisi Teroksidenis teroksigenasi Dan segar ke sel telur Meningkatnya tonus uterus Memancing pelepasan hormon PGR2 alfa Oksitosin dan hormon ketidak lainnya Oke guys Jadi itu materi terakhir Dan aku ucapkan terima kasih ya Buat Nadila, Zahra, dan juga Kendu Yang keren banget udah berbagi informasi Oke teman-teman semuanya Kita sudah berbincang-bincang nih Seputar gangguan anatomi organ reproduksi Yang meliputi intersex atau hemaprodutism Kemudian remartin White hematisis Kemudian epoplasia Dan juga kriptorkir Semoga info ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya Sekian dari kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih